Geopark itu suatu kawasan yang memiliki unsur-unsur geologi di mana masyarakat setempat itu diajak berperan serta untuk melindungi dan juga meningkatkan fungsi warisan alam termasuk di dalam Geopark sendiri itu ada nilai arkeologi, nilai ekologi, dan juga ada nilai budaya Kalau Geoparknya sendiri, setahu aku Geopark itu adalah hutan-hutan yang lebat dan yang masih menjadi hutan alami Pendapatku tentang Geopark sendiri itu, Geopark ini bagus banget ya buat sarana pelestarian alam dan selain itu juga bagus banget buat media edukasi tentang alam gitu Terus juga menurut aku perlu banget nih adanya perhatian dari masyarakat gitu buat Geopark biar Geopark ini tuh tetap terjaga dan nggak rusak gitu Pendapatku tentang Geopark yang dilesarkan menurut aku bagus ya soalnya kan semakin banyak hutan atau pepohonan besar hal-hal itu tuh bisa memperbaiki sirkulasi udara kemudian juga bisa menjaga global warming selain itu juga hutan-hutan itu kan juga salah satu tempat hidup hewan-hewan sama tumbuhan jadi kalau misalkan emang dilesarikan ya hewan-hewan dan tumbuhan-tumbuhan yang emang tinggal disitu tuh bisa bisa melanjutkan keberlangsungan hidup mereka gitu terus juga Geopark itu bisa dijadikan tempat wisata yang dilesarikan contohnya kayak yang dipik itu ada acara nanam bakau kayak nanam bakau jadi wisatawannya tuh bisa sama-sama ngerasa gimana sih caranya ngejaga ekosistem kita gitu Cara untuk melestarikan Geopark sendiri harus ada tata kelola yang baik gitu dari pemerintah maupun masyarakat gitu harus ada kesadaran juga dari masyarakat terus juga harus ada kebijakan khusus buat ngejaga Geopark itu sendiri gitu menurut aku cara melestarikannya sih dengan cara menanam uang pohon-pohon seperti penghijauan atau revoisasi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih